Polda Metro Jaya hari ini melakukan penangkapan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran ITE dengan modus pengancaman terhadap Presiden RI Joko Widodo. Pelaku berinisial HS yang merupakan warga Palmerah sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap di perumahan Metro Parung Kabupaten Boko, Raja Barat di rumah saudaranya. Saat penangkapan tak ada perlawanan dari pria berumur 25 tahun ini. Bahkan pelaku mengaku emosional dan bersalah atas perkataannya. Saat ini HS berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kalau yang mau di situ itu jelas memang modus kayak gini. Di situ saya emang emosional, emang saya lakukan salah sebenarnya. Ini kan hanya klarifikasi dulu, nanti sampai yang ikut. Terima kasih telah menonton!